Yang pertama adalah first response, terdiri dari Kominfo, KSO, PDNS, BSSN, Kementerian Lembaga Daerah, itu dalam minggu ketiga Juni. Inventerasi tenan terdampak, sama Kominfo, KSO, PDNS, BSSN, Kementerian Lembaga Daerah, di akhir atau minggu ketiga Juni. Pemetaan aset, sampai akhir minggu ini sudah harus jelas. Sirkulasi surat kewajiban backup, jadi Kominfo, KSO, PDNS, dan Kementerian Lembaga Daerah, sampai dengan minggu keempat bulan Juni. Terus penyusunan strategi dan perdoman recovery layanan, ini juga minggu ini sudah bisa diselesaikan. Nah, forensik, Kominfo, KSO, PDNS, dan BDSK diharapkan dalam minggu pertama Juli sudah jelas. Selanjutnya penyusunan shortlist dan recovery layanan prioritas, Kominfo, KSO, PDNS, Kementerian Lembaga Daerah, itu diharapkan sampai akhir Juli bisa kita recovery total. Selanjutnya pemuli layanan yang memikir backup, ini dilakukan oleh Kominfo, KSO, PDNS, BSSN, dan Kementerian Lembaga Daerah, diharapkan akhir bulan Juli sudah selesai. Lanjut, itu jangka pendek. Selanjutnya adalah strategi pemulihan layanan jangka menengah dan panjang, di mana jangka menengah kurang dari 3 bulan. 3 bulan sejak insiden, jadi full recovery layanan PDNS2, KSO, termasuk tindak lanjut rekomendasi hasil forensik, diharapkan pertengahan Agustus 2004, sudah bisa disentaskan, redeploy layanan tenan, itu minggu ketiga Agustus 2024, melakukan perbaikan SOP minggu kedua Agustus 2024, dan evaluasi tata kelola PDNS minggu kedua Agustus 2024. Ini melibatkan stakeholder, seluruh stakeholder yang ada. Sedangkan jangka panjang untuk lebih dari 3 bulan sejak insiden, kita akan melakukan audit PDNS1-2 oleh pihak ketiga yang independen sesuai dengan SMKI perban nomor 4 tahun 2021, di mana target minggu keempat September semua audit sistem keamanan PDNS kita bisa dituntaskan. Selanjutnya adalah implementasi hasil audit, diharapkan selesai di akhir November 2024. Lanjut, perbaikan sistem secara kompensi berkelanjutan dan permanen. Ada tiga ranah, yaitu people, the process, dan teknologi. Dalam people, kita melihat peningkatan awareness bagi tenan untuk backup dan keamanan data, peningkatan kapabilitas cyber security para administrator, dan optimalisasi CISOC Cyber Security Operation Center. Sedangkan untuk prosesnya, kita akan melaksanakan yang pertama panduan penanganan insiden CISERT, pengamanan sistem full scanning, VA, pen test, dan stress test. Tenan wajib mengajukan permohonan tiket backup ke cold side, Batam. Yang berikutnya, pemetaan layanan kritikal. Jadi, mana layanan-layanan yang betul-betul kritikal dan bisa mengganggu pelayanan publik. Menyusun dokumen pendukung penyelenggara sistem informasi, BCP, Capacity Planning Security, SMKI, dan lain-lain. Improvement monitoring lock and activity. Selanjutnya, deep analysis terhadap data ancaman serangan cyber, dan termasuk juga early warning system. Sementara di aspek teknologi, memiliki zona DC temporary sebagai DRC atau Disaster Recovery Center untuk high availability. Memiliki environment production, DRC, cold side back up data. Melengkapi endpoint security solution, antivirus, IDR, ini istilah teknis semua, OS, headening, disable, dan sebagainya. Melengkapi network security solution, ini sandbox-nya, NGW, FW, IDS, IPS, data loss presentation, dan sebagainya. Serta mengatur end user level security. Virtualization disable, macros in office file, cyber security awareness training, dan sebagainya. Yang terakhir, kesimpulan dan langkah tindak lanjut. Bahwa dalam jangka pendek, yang pertama, melakukan forensik dan assessment dengan terus berupaya melakukan decrypt dan penguatan atau hardening di seluruh ekosistem, paling tidak di Surabaya, Serpong, dan Batam. Yang kedua, mengeluarkan keputusan Menteri Kominfo untuk mewajibkan kementerian lembaga daerah memiliki backup data. Dan yang ketiga, meminta seluruh vendor untuk update teknologi keamanan siber terbaru dan termuktakir. Sedangkan dalam jangka menengah, setelah hasil forensik dan assessment dirilis, maka bisa dilakukan penyusunan arsitektur ekosistem PDN yang memiliki tingkat keamanan siber berkelanjutan dan permanen. Kesimpulan akhir, pemerintah sedang menyusun dan melakukan langkah-langkah strategis yang cepat, komprehensif, dan terpadu di level nasional untuk melakukan pemulihan dan perbaikan sistem secara menyuruh lintas kementerian dan lembaga serta daerah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.